selamat menikmati semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sebelum memulai pelajaran hari ini marilah kita membaca basmala bismillahirrohmanirrohim sekarang mari kita lihat tujuan pembelajaran hari ini baiklah anak-anak materi pembelajaran hari ini adalah tema 2 persatuan dalam perbedaan subtema 1 rukun dalam perbedaan pembelajaran 1 setiap tanggal 17 Agustus rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia kamu bisa mendapatkan informasi tambahan tentang sejarah teks proklamasi setelah kamu mempelajarinya proklamasi kemerdekaan Indonesia proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maida Jalan Imam Bonjol No. 1 para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno Saat itu hadir pula BM Diyah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik Pagi harinya 17 Agustus 1945 di Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gavar Pringgodigdo, Tabrani, dan Trimurti Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan Nah anak-anak, setelah membaca teks tersebut Isilah peta pikiran berikut ini Lalu kerjakan di buku tulis kalian ya Baiklah anak-anak Taukah kalian bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yaitu adalah 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia 2. Pengakuan kepada dunia luar 3. Menaikan martabat bangsa 4. Perjuangan sebagai negara baru dan 5. Sebagai tonggak sejarah negara Indonesia Masih ingatkah kalian pepatah di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai Hal ini juga berlaku pada tumbuhan agar keberlangsungan hidupnya terjamin maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita belajari Bunga teratai Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air Agar dapat menyesuaikan diri Tanaman ini memiliki akar di bawah air Tangkai daunnya tumbuh menjalan sehingga daun teratai dapat mengapung di air Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar Meskipun akar berada di dalam air Akar masih tetap dapat bernafas Sekarang tugas kalian Pilih salah satu tanaman Lalu temukan ciri dan cara beradaptasinya Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada peta pikiran berikut Tuliskan di buku tugas kalian ya Demikianlah pembelajaran kali ini Marilah kita tutup dengan membaca hamdallah Alhamdulillahirrohabilalamin Ingat pesan ibu ya Selalu memakai masker Mencuci tangan dengan menggunakan sabun Menjaga jarak Dan menjauhi kerumunan Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya